Intro Nih, hutan sagu yang berlimpah kayak gini dimanfaatin sama masyarakat katupat buat bikin atap rumah kayak Bapak Antum ini tebang, bawa pulang, buat atap Bapak, yang ini Hutan dan manusia memiliki ikatan luar biasa yang telah terjalin sejak dahulu kala dimana hutan mampu menjadi sadaran bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Di desa katupat, kepulauan Togian, masyarakat terbiasa mengolah hutan untuk menjadikan penyokong kebutuhan sehari-hari Sandang, pangan, dan papan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup mereka Nih ya, bisa dilihat disini ada pohon sagu yang umurnya 20 tahun tapi disamping-sampingnya masih banyak pohon-pohon yang baru tumbuh Tuh ya, berarti masyarakat disini pintar untuk menunfaatkan hutan dengan baik Mereka membiarkan pohon-pohon ini berregenerasi Keren! Salah satu tanaman hutan dataran rendah yang sering dimanfaatkan oleh manusia adalah tanaman sagu Tanaman ini dapat menghasilkan sumber makanan yang juga bahan baku untuk pembuatan rumah Meski populasi tanaman sagu di sekitar desa ketupat tergolong banyak Warga disini terbiasa untuk melakukan tebang pilih yang tepat Guna dalam memanfaatkan tanaman sagu Sebagai perwujudan berlaku pintar dalam mengolah alam mereka Seperti pembuatan atap dari daun sagu Mereka memilih daun-daun yang sudah berumur lebih dari 5 tahun Karena daun di usia ini telah cukup kuat untuk dijadikan bahan pembuatan atap Setelah daun sagu dipisahkan dari batang Kemudian satu persatu daun dipilih untuk mencari daun dengan ukuran yang cukup lebar Agar pada saat diproses daun tidak robek Nih, ada yang unik disini Ini dia Ini namanya rumah manya Rumah manya ini fungsinya buat merapikan daun-daun Ini yang disusun Lalu dimasukkan kesini Kalau misalnya ini sudah penuh nanti diikat Biar rapi Biar gak ada daun-daun yang patah-patah nanti pas dibawa Cerdas loh Ini keren banget loh Saya baru lihat pertama kali Talinya buat talinya pun Dia pakai pelepah dari bekas sabun-sabunnya ini Tuh Dikat-ikat Dikatnya cuma begitu Diperlintir-perlintir Sampai dia kencang, padat Ya resikonya tinggal di tengah kepulauan yang seperti ini Kadang menemukan jalur yang seperti ini Kalau misalnya mau ke hutan Tuh lihat bapak-bapaknya Karena perahunya gak bisa masuk ke dalam Jadi harus jalan kaki kayak begini Menyusun helayan daun sagu untuk menjadikan atap Adalah keahlian handal para wanita dari desa Katupat Keterampilan tangan yang diajarkan secara turun-temurun ini Menjadi salah satu warisan dan identitas penting Yang harus dijaga oleh setiap wanita yang tinggal di wilayah ini Jadi begini Caranya membuat katup atau atap-atap dari daun sagu yang tadi dicari Dijahit pakai serat-serat bambu Tapi kunci utamanya disini Kalau menjahit Ininya harus rapat di bambunya, di lipatnya Biar dia gak patah Tuh, kayak begini Saya gak bisa saya nyerah Punya saya begini Jauh banget sama yang punya ibu Tapi saya punya yang lebih istimewa lagi Tapi ada di dalam Nanti saya ambil dulu Dan sekali lagi Dalam setiap perjalanan mendatangi suatu daerah Rasanya kurang pas jika tidak mencoba makanan khas Saya pun diperkenalkan dengan Zepa Makanan khas setempat yang terbuat dari bahan sagu Zepa dibuat dari campuran sagu yang disangrai dalam wajan panas Hingga merekat satu sama lain Yang kemudian ditambahkan ikat Zepa menjadi cembilan penting yang digemari hampir seluruh masyarakat katupat Ini dia Martabak dari katupat Kalau disini orang manggilnya Zepa Ada ikannya Rasanya kayak cireng Tapi ada ikannya Saya baru pertama kali nyobain yang beginian Bapak-bapak di atas lagi nyiapin Ini katu yang tadi udah dibuat Dia harus dijemur dulu sampai dua hari Tapi kalau misalnya lagi musim panas, lagi musim kemarau Dia cuma sehari aja dijemur Bisa kering, bisa warnanya berubah menjadi coklat Nih, begini Tapi kalau umurnya sampai bertahan lama Tergantung sama pemasangan katu-katu ini seberapa rapat Kalau semakin rapat ini dipasang Dia usianya semakin lama Semakin bisa nyampe setujuh tahun Hebatnya